Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Inter semakin mendekati gelar skudeto pada musim ini Setelah menang comeback mengesankan atas Udinese Dengan skor 2-1 pada pekan ke-31 seri A Udinese yang membutuhkan poin agar terhindar dari degradasi memberikan perlawanan sengit di sepanjang laga Udinese bahkan sempat unggul lebih dahulu Tapi Ina Razuri pada akhirnya mampu membalikan skor menjadi 2-1 Berkat pengalaman dan kualitas pemain mereka Tuan rumah di menit ke-40 membawa Udinese unggul 1-0 di babak pertama Pasukan Simon Enzagi kemudian bangkit di babak kedua Lewat gol Haikan Calhanoglu di menit ke-55 Dan gol telat Davide Fratesi di menit ke-90 plus 5 untuk mengunci kemenangan Inter Inter kembali unggul 14 angka atas Milan yang berada di posisi kedua Dengan hanya tersisa 7 laga lagi di musim ini Selain itu, Inter hanya memerlukan 2 kemenangan lagi agar bisa mengamankan skudeto ke-20 mereka musim ini Duel derby Milan melawan Rossoneri pada pekan ke-33 Bisa menjadi penentu apakah Nera Zuri dapat mengamankan gelar seri A lebih cepat atau tidak Pelatih Inter Milan Simona Enzagi Inter sangat bangga dengan kemenangan comeback timnya atas Udinese Dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-31 seri A 2023-2024 Selasa 9 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Kemenangan luar biasa Nera Zuri datang di masa tambahan waktu babak kedua Inter menunjukkan karakter brilian dengan bangkit dari ketertinggalan Dan membuat fans Inter di stadion bersorak gembira Dalam sesi wawancara dengan Inter TV Usai Laga Pelatih Inter Simona Enzagi memuji perjuangan hebat timnya pasca kemenangan atas Udinese Para pemain melakukan sesuatu yang luar biasa Dan saya terus merasa senang dengan mereka Melihat semangat mereka ketika kami menghadapi kesulitan Adalah suatu hal yang sangat memuaskan Ujar Inzagi seperti yang dilansir dari laman resmi Inter Gelandek Inter Davida Fratesi merasa sangat senang setelah menjadi penentu kemenangan timnya atas Udinese Padalah gapakan ke-31 Fratesi memang bukan starter reguler di Inter Namun ia terbukti mampu memberikan pengaruh saat dibutuhkan Selain Udinese Ia juga mencetak gol penentu kemenangan Nerazzurri Saat melawan Helas Verona di awal musim ini Usai Laga Fratesi tersenyum saat sesi wawancara Dengan menyebut gol telat penentu yang ia cetak itu Sebagai sesuatu yang luar biasa Sungguh luar biasa bisa melakukannya di San Siro Dengan begitu banyak fans Inter Sungguh menyenangkan Ujarnya kepada Sky Sport Italia Seperti yang dilansir Afsi Inter News Apakah selebrasi gol meriah itu mengacu pada Scudetto? Tidak Euphoria sederhana atas kemenangan Kami akan terus seperti ini Berkat gol yang dicetak Hakan Kalhanoglu di Gawang Udinese Membuat Nerazzurri mencatatkan rekor menarik Seperti diberitakan Opta Berkat gol Kalhanoglu Inter menjadi tim pertama dalam sejarah Serie A Yang selalu mencetak gol dalam 31 pertandingan pertama Yang dimainkan dalam satu musim Sejauh ini Inter telah mencetak 75 gol dan 15 asis Yang membuat mereka mempunyai selesi gol terbaik Di lima liga top Eropa saat ini Duet penyerang Inter Lautaro Martinez dan Marcus Turam Kembali gagal mengakhiri krisis gol mereka Saat bertandang ke Udinese Dengan ini tercatat 6 laga berturut-turut Lautaro sudah absen mencetak gol dan 8 laga untuk Turam Meski begitu keduanya memberikan sumbangsi signifikan pada laga dini hari tadi Turam yang dilanggar kipar Udinese membuat Inter diberikan hadiah penalti Dan sukses dikonversi oleh Kalhanoglu Sementara itu Lautaro dengan hasil sepakkan kerasnya Masih terbentuk terbaik Dan mampu dimanfaatkan oleh Fratesi Merubah skor menjadi 2-1 Pekan berikutnya Pekan berikutnya Lautaro kembali dipastikan Sempat ada desas-desus bahwa perpanjangan kontrak kapten dan wakil kapten Inter Terhenti karena ketidakpastian masa depan klub Namun tampaknya hal itu terbantahkan seiring berjalannya waktu Menurut laporan dari Sky Sport Italia Perpanjangan kontrak Lautaro Martinez berjalan dengan optimisme Usai pertemuan di Madrid Kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan Kesepakatan dapat ditemukan di antara permintaan 10 juta euro per musim Dengan penawaran klub sekitar 8 juta euro per musim Presiden Inter Stefan Zang telah memberikan lampu hijau Untuk mempercepat perpanjangan kontrak para pemain penting klub Termasuk juga Nicola Barella Yang akan segera menandatangani kontrak dengan nilai 7 juta euro per musim Kedua pemain kemungkinan akan memperpanjang kontrak hingga Juni 2028 Big Inter Milan Alessandro Bastoni dinobatkan sebagai pemain terbaik pada periode Maret 2024 Bastoni dinobatkan fans Nerazzurri sebagai pemain yang paling bersinar di bulan tersebut Penghargaan itu didasari atas pilihan para fans Inter melalui voting di akun Instagram sponsor klub LeoVegas.News Faktanya dia mampu menyumbang asis dalam tiga pertandingan terakhir Nerazzurri di ajang Serie A Melawan Bolonya, Napoli dan Empoli Itu merupakan torehan yang luar biasa mengingat posisinya sebagai seorang back Torehan itu sangat berperan dalam upaya Inter menuju tangga juara Liga Italia Serie A di musim 2023-2024 ini Filippo Inzaghi memuji sang adik Simone Inzaghi telah terbukti menjadi salah satu pelatih terbaik di Eropa saat ini Baik Filippo dan Simone Inzaghi memiliki karir bermain di dunia sepak bola sebagai seorang striker Namun Filippo Inzaghi sebagai pemain memiliki performa yang lebih baik selama masa bermainnya Pelatih Inter saat ini menghabiskan sebagian besar waktunya di Lazio Di mana ia memenangkan gelar Serie A serta Coppa Italia sebanyak tiga kali Sementara Filippo memenangkan tiga gelar Scudetto bersama Juventus dan AC Milan Ia juga dua kali memenangi Liga Champions bersama Rossoneri Untuk karir internasional, Simone total hanya tampil tiga kali untuk timnas Italia Sebaliknya Filippo membuat 57 penampilan untuk Italia Dan memenangkan Piala Dunia bersama Azuri pada 2006 Namun sebagai seorang pelatih yang terjadi justru sebaliknya Simone tidak diragukan lagi mengungguli saudaranya tersebut Seperti yang selalu saya katakan Bagi saya dia telah membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik di Eropa Sejak dia berada di Lazio Saya turut berbahagia untuknya Kata mantan striker dan pelatih saat ini Ketika ditanya apakah dia terkejut dengan penampilan Inter musim ini Filippo menjawab tidak Mereka pantas berada di tempat mereka sekarang